Intro Sebentar lagi kok, kita diubah Tapi sementara kita ada di bumi ini Gimana kita bisa menjadi berkat Gimana kita bisa menjadi terang Kalau kitanya aja sakit-sakitan Jadi pelihara lah Tubuh kita dengan baik Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang banyak Karena kenapa? Karena suka cita itu Karakter Tuhan Dalam keadaan sehektik apapun Padahal secara manusia Misalkan menanganin pasien, capek si Bill Capek pastinya, aduh Gue pengen tidur di kendaraan secara manusia Aku selalu bilang Tuhan Tolong Tuhan yang Pulihkan ya segala Yang terjadi sama pasien saya Apapun yang mereka minta Kalau mereka percaya kepada engkau Pulihkan, biar mereka bisa ngeliat Ada Allah yang besar Sahabat kopi kembali dengan saya Dengan Billy Lantang di Billy's Coffee Table Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa Sebenarnya bukan kedatangan Saya yang mendatangkan diri saya ke tempatnya dia Jadi karena saya betul-betul terinspirasi Dengan apa yang beliau lakukan Dan banyak orang juga sudah diberkati Dan banyak mendapat sangat-sangat bantuan dari Seorang yang sangat-sangat luar biasa dan hebat ini Beliau namanya adalah Dr. Cisi Nugraha Yeay Terima kasih Dr. Cisi Saya sudah bisa datang ke sini Bisa datang ke tempat rumahnya Dan juga tempat prakteknya dokter Di Jakarta Selatan ya Dan ini gede banget loh tempatnya Ini nama daerahnya apa? Ini Pasar Minggu ya Pasar Minggu ya? Pasar Minggu ya Ini asri banget Seolah-olah seperti nggak ada Dan gue nggak berasa ada polusi di sini ya Bener-bener asrinya luar biasa Nah dok gini deh Kita nih udah mendengar banyak banget nih Orang-orang yang memberikan kesaksian yang luar biasa Tentang hidupnya Dan salah satunya termasuk istri saya Yang diberikan nasehat dan juga treatment sama dokter Untuk hidup sehat Dari yang tadinya gemuk Bisa kurang berat badan Dengan cara yang pola yang sehat Sampai Oh ini kesaksian pribadi ya dari istri saya Dia bilang gini Aku nih tadinya Kalau bangun pagi Badan pegal-pegal Kadang-kadang Apa namanya Perut nggak enak Nah sekarang setelah mengalami program dokter Cisi Sudah juga Lose 8 kilo Bangun tuh seger Bangun itu udah nggak pernah sakit punggung lagi gitu ya Dan bahkan kayaknya setiap hari energinya bertambah Nah ini baru satu dari sekian banyak loh dok orang yang memberikan kesaksian Tentang perjumpaan sama dokter Cisi Nah gimana nih perjalanannya bisa sampai ke tempat ini saat ini gitu ya Bantu banyak orang Kalau dibilang perjalanan tuh panjang banget Panjang Panjang banget Tapi yang jelas Dari Masa saya masih sekolah Dari saya masa kecil Kemudian sekolah Sampai Saya selesai Itu semuanya tuh Tuhan yang Sertain Jadi Kalau We are with him Itu udah pasti Tinggal kita serahin Ke dia Kita cuma tinggal minta Kita Tuhan tolong ya Bantu biar Tuhan yang berperkara Dan akhirnya Semuanya Gimana Tuhan Itu sih sebenarnya Kunci Jadi kalau ditanya kunci nomor satu Apa sih yang dilakukan Ya kunci nomor satu adalah Kita mengerjakan Bagian kita Tapi dalam porsi kita Tapi selebihnya kita serahkan ke Tuhan Sementara kita melakukan yang Apa yang Tuhan mau Untuk kita di bumi ini gitu Iya Which is sebagai alatnya Saya ngebantu dalam sisi kesehatan Buat pasien Apalagi dengan hambanya Karena kan Karena kan banyak banget kan ya Sekarang tuh Saya suka bilang Ini meringankan beban berat orang Berarti beban sendiri harus ringan Iya Karena banyak juga ternyata ya Pendeta-pendeta nih Hamba-amba Tuhan Yang memberikan Nasehat untuk supaya Jemaat itu sehat Secara jiwa sama roh Iya Tetapi tubuhnya Dia gak jaga Kan tubuh jiwa dan roh nih Betul Betul Giliran nanti dia diajak makan Makan sembarangan Akhirnya banyak pendeta-pendeta Hamba-amba Tuhan Juga yang gemuk-gemuk gitu ya Betul Nah ujung-ujungnya datang ke sini nih Ke dokter Cisi Dikasih akhirnya nasehat Ke mereka Mereka juga belajar gitu ya Karena Pastinya juga di sekolah-sekolah kita Banyak juga yang gak belajar tentang Mengelola tubuh mungkin kali ya Iya Jadi akhirnya Harus belajar juga kan Iya Sebab kan Rasul Paulus juga bilang kan Bahwa nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali Kamu ditemukan apa? Sempurna Bukan jiwa dan roh aja Tapi tubuh jiwa dan roh Jadi tiga-tigianya nih Tuhan udah kasih kita Udah percayakan Dan lagian Mereka saling berkaitan Jadi kalau tubuh kita gak sehat Susah tuh buat melayani Jadi ada beberapa pasien yang Hamba Tuhan gitu ya Mereka juga Melayani sebagai Sebagai worship leader Dan mereka merasakan ketika Tubuhnya sehat Jadi lebih Plong Jadi gak sakit kakinya Jadi gak susah nafas Suaranya memuji Tuhan tuh lebih Asik Nah itu sih yang dicari Udah WL Loncat-loncat Tiba-tiba asam urat Aduh udah sakit Maaf ya Saya gak bisa pelayanan Saya sakit Nah itu sih Nah kelihatannya memang Tuhan tuh Menyediakan Apa ya Bagian kita masing-masing Jadi kebetulan saya Ditempatkan untuk Membantu dari sisi Support Di belakangnya Sementara Mereka tuh Melakukan Bagian untuk menyampaikan firmannya Tapi saya support Oke harus sehat ya Sebab secara gak langsung Itu akan mempengaruhin Banget Kualitas Karena ketika kita sehat Otak kita juga gak brain fog Jadi apa yang kita mau sampaikan Secara firman Tuhan tuh Jadi lebih bisa Lancar keluar Brain fog tuh apa sih dok Tolong jelasin Jadi misalkan gini Kita mau ngomong apa nih Tapi kita kayak Mandek Aduh apa yang tadi mau Gue omongin ya Gitu Oke Itu tuh brain fog Jadi kayak Apa ya lupa ya Tadi mau ngomong apa ya Dimensia juga kagak Usia masih muda Tiba-tiba brain fog Makanya Itu karena ada hubungan Dengan tubuh yang kegemukan Misalnya gitu Tubuh yang kegemukan Pola hidup yang salah Iya Mungkin tidur aja berantakan Tapi satu hal sih Yang saya juga belajar Dari hamba-hamba Tuhan ya Saya lihat gini Kita tuh manusia itu memang Tuhan ciptakan itu Memang kompleks Jadi banyak dari hamba-hamba Tuhan tuh Yang sebenarnya polanya tuh Sama gitu Sama orang kebanyakan gitu Tapi kalau saya perhatiin 80% dari mereka Itu gak ada yang sesuatu yang Sakit yang serius banget Misalkan kayak autoimun Atau sesuatu yang tumor Atau apapun tuh Jarang banget gitu Jadi mereka tuh Cuma paling ada ya Tekanan darahnya Mulai naik Atau kolesterol mulai naik gitu Jadi kelihatannya Ketika kita bersyukur Kita menghargai Meskipun Makannya salah mungkin Tapi tubuhnya tuh bisa Dengan apa Dengan sendirinya bisa Memperbaikin dirinya sendiri Oke Apa tuh Dari mana Tuhan cita Oh Iya Iya Kita kan Tuhan Yesus bilang Kamu harus Kamu harus menikmati Apa yang Apa yang disediakan Tapi Terima lagi Suka cita Iya Jadi ketika kita bersyukur Kita bersuka cita Kita bahagia Bless Grateful Itu kayaknya semua Di dalam tubuh tuh Jadi setelah daun lagi Dan padahal Kurang tidur Padahal cuma makan Berantakan Tapi dia baik-baik Iya Iya Luar biasa Nah By the way Dari tadi Aku denger-denger Banyak-banyak binatang Di sini Ada suara-suara Jangkrik Apa Ini bener-bener Asri banget Serius Padahal ini masih di Jakarta Loh ya By the way Kita sampai lupa nih Ngopi ini Kita kopi dulu Ini kopi hitam Jadi sehat Ini disediain dari sini Ini dok Iya Memang Ini kopi tubruk sih guys Tapi kalau ada memang Tahu cara ngaduknya Memang enak banget Yang paling enak tuh kopi Kalau masih ada Serbukannya kayak gini ya Malah kopi jadul Lebih enak sih Betul Ini berasa jadul banget Walaupun kita gak tau Ini kopi apa ya Tapi ini enak banget Nah itu dia Kopi aja Jenisnya macem-macem kan Iya Belum lagi taneman Belum lagi Misalkan kayak Divisi animal Aku tuh terus terang ya Terkagum sama Yang namanya tuh Burung Kakak tua gitu ya Peret Itu kan warnanya kan Bagus Macem-macem Iya 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 Jadi dari situ aja Kita udah mikir Tuhan tuh udah sediakan Segitu banyaknya Yang harusnya kita bisa nikmatin Cuman karena Kita manusia terjatuh Dalam dosa Jadi rencana Allah semula Buat kita itu jadi Ngelenceng Terdistorsi Terdistorsi Kita bisa nikmatin itu semua Makanya Bunga aja banyak banget Dengan wangi yang beragam macem Ironisnya jadi gini Ironisnya gini nih Banyak orang hidup Dan bahkan ada orang yang dikasih Umur panjang Tapi gak sehat akhirnya Betul Jadi gak bisa nikmati Betul Nah sekarang gini nih dok Ini kan dokter kasih banyak program Banyak nasihat Buat pasien-pasien Yang tadinya gemuk Terus gak ngerti Pola hidup Sehat gitu ya Setelah dari sini Mereka akhirnya Banyak yang berubah Banyak yang ditolong Berat badan berkurang Hidup jadi lebih Berkualitas Nah tapi ada juga nih Termasuk juga Termasuk temen gue juga nih Pasti dia nonton nih Sahabat gue nih Ada juga nih orang-orang Yang dateng kesini Udah dikasih tau Tapi pas balik Tetep masih gak bisa jaga makan Mindsetnya berarti gak berubah Jadi mau dokter ngomong apa aja Dia cuman iya-iya aja Cuman misalnya Angot-angot aja di awal Nanti setelah seminggu lagi Bablas lagi makan Dan akhirnya Banyak orang akhirnya ngomong gini Katanya lu ke dokter Cisi Kok lu kayak begini sih gitu Ya kan Karena udah kebiasaan Dimana-mana stigmanya Kalau ke dokter Cisi tuh Pasti akan jadi Berat badan berkurang Jadi sehat Nah kan ada dong dok Orang-orang seperti ini Walaupun kecil presentasenya Yang gak berubah nih mindsetnya Iya Ada banget Itu menurut dokter gimana tuh Kayak begitu Merubah mindset lah paling tidak Pasti doain Pola Pola makan diganti tuh kan Paling susah dok Bener gak Betul Aku nih gini-gini nih Sempat ngelatih juga kan di gym ya Dan aku selalu bilang sama mereka Kalau kan banyak yang dateng Pengen cepet-cepet Bill gue pengen six pack Saya selalu bilang begini Latihan 30% Makanan 70% Terus mereka langsung bilang begini Ah Masa kayak begitu Gue latihan aja yang banyak Makan tetap gak dijaga Gak bisa kan dok Gak bisa Gak bisa Tetap harus dua-duanya Iya Banyak sih sebenernya yang terkait Satu Makanan harus jaga Yang kedua Kita harus aktif bergerak Termasuk yang tadi itu Yang beli-beli 30% Terus juga kita harus bahagia Gak boleh stress Dan di Alkitab Kan ada dibilang Hati yang gembira adalah Obat Obat yang manjur Tapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Dan itu bener banget Pokoknya apapun yang ada di Bible Itu benar gitu ya Dan amin Begitu adanya Terus juga Belum lagi kita harus Menghirup udara yang sehat Kita harus minum air yang cukup Misalnya Kita harus kena sinar matahari yang cukup Dan sebenernya Udah disediakan gitu Tapi banyak orang yang gak menghargai itu Wow ini keren banget Sudah disediakan Cuman gak dihargai Tidak dilakukan Padahal sudah disediakan Padahal sudah disediakan Itulah yang kadang-kadang Ya itulah manusia ya Memang dari awal itu memang Karakter kita itu memang udah Kedistort Jadi maunya Tuhan bilang apa Tubuh pengennya yang lain Padahal harusnya Kita sejalan dengan rencana dia Bener gak dok Prinsip kayak begini Karena aku pernah ngasih tau gini Ma temen Lu ya makan sehat Atau makan gak sehat Kan cuman sejengkal doang Yang masuknya kan sama aja nanti Mendingan lu ngelatih hidup lu Untuk supaya Misalnya lu bilang Tuh gak enak tapi sehat Daripada tuh enak banget Tapi gak sehat Kan cuman sejengkal doang Lu rasa disini Gitu kan Karena memang makanan Yang buruk Bagi tubuh manusia Kebanyakan memang kan Enak-enak banget ya Jadi akhirnya kan Kita pengambilan keputusan Jadi salah-salah gitu ya Nah ini kan salah satu juga Yang menjadi dilema nih Bagi banyak orang Karena Setiap hari adalah keputusan Betul ya dok Kita harus mengambil keputusan Buat ini dan itu Tetapi kadang-kadang Lupa bahwa Walaupun dia Merasa bahwa Ah saya udah hidup taat Kok sama firman Tuhan Saya udah begini Begini Tetapi dari segi tubuh Dia pengambilan keputusannya salah Padahal yang Seperti dokter bilang tadi Sudah dikasih Makanan sehat udah ada Tinggal dipilih Ya Apa namanya Alam udah ada Ya kan Air minum udah disediain Semua udah ada Gitu ya Kamu tinggal pilih gitu loh Dan apalagi sudah dikasih Education gitu kan Masih juga gak mau ngikutin Ya Nah itulah Makanya Makanya setiap orang itu Berbeda Tapi balik lagi Keputusan itu Memang dari awal kan Memang Tuhan sediakan Untuk memilih Kamu terang Atau kamu gelap Atau mau gelap Dan gak bisa Suam-suam kuku Pilih nih salah satumu yang mana Baik itu dalam segi Roh Dalam segi tubuh Karena sebenarnya Kita itu kan Ya kita karena masih dalam tubuh Jadi kita harus menjaga tubuh ini Dengan baik Supaya kita bisa jadi terang Keren banget Ini casingnya kita nih ya Kita harus jaga nih ya Ya ini casing doang Sementara kok Sementara Kadang-kadang aku suka bilang sama pasien Sebentar lagi kok Kita diubah Tapi sementara kita ada di bumi ini Gimana kita bisa menjadi berkat Gimana kita bisa menjadi terang Kalau Kita hanya aja Sakit-sakitan Jadi pelihara lah Tubuh kita dengan baik Supaya kita bisa menjadi berkat Buat orang banyak Kalau gak orang ngeliat Ih kamu mau doain Aku tapi kamu sendiri Masalahnya banyak gitu kan Jadi ini kayak orang buta Menuntun orang buta Iya Nah itu Itu sih yang harus di Pola makan sehat dok Menurut dokter Yang pasti banyak orang bertanya lah Saya harus ngapain sih sehari-hari Makanan saya Kalau saya seperti ini Saya udah biasa Misalnya nasi putih banyak banget Gorengan lah Misalnya kayak gitu-gitu Apa sih yang bisa dalam sekejap dirubah nih Besok udah bisa berubah lah gitu Kan udah disediain Ini matuhan nih segala macem gitu At least Pastikan ada makan sayur deh Sayur Oke Sayur dan buah Sayur dan buah At least setiap hari Karena itu yang tubuh kita perlukan Oh Karena itu kaya banget vitamin dan mineralnya Sayur dan buah Sayur dan buah Nah sebenarnya nasi gak apa-apa Tapi kalau nasi putih Kalau di kedokteran tuh bahasa Kedokterannya Itu GI nya tuh tinggi banget GI tuh kadar gula berarti ya dok Jadi Ketika dia masuk ke dalam tubuh Gula tuh cepet banget gitu naiknya Dan akhirnya apa Jadi bikin kita jadi cepet ngantung Habis itu lapar lagi Oke Jadi lebih baik cariin GI nya lebih rendah Misalkan beras yang lebih banyak seratnya misalnya Beras merah? Beras merah Oke Beras hitam juga boleh Atau misalkan umbi-umbian Beras merah, beras hitam, umbi-umbian Oke Misalkan ubi Porsinya dok Walaupun dia GI nya rendah Kalau dia setumpuk juga kan Iya betul bang Gak boleh juga dong Betul Jadi harus lebih sadar ya Misalkan kita udah kenyang Ya stop Pasti misalkan kayak Billy ini Pastikan makannya lebih banyak Pastikan dibandingin sama istri kan Karena badannya lebih besar Aktifitasnya lebih banyak Tapi seorang yang badannya lebih kecil ya pasti Jangan ngikutin Ah suami makannya segini nih Aku juga berarti makannya harus banyak itu Iya 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 Dan kalau misalnya bangun pagi Nasihat dokter Kita tuh ngapain Selain udah pasti Kalau saya kan minum air putih nih dok Gimana menurut dokter? Udah Minum air putih Biasanya badan tuh harus adjust dulu Di flush dulu sama air putih Ya harus adjust dulu dengan Oh ya aku baru mau mulai kegiatan nih Jadi mungkin jangan langsung makan Kan kita juga pastinya persiapan dulu Mandi, doa ya kan Kemudian ketika badannya udah mulai ready Turn on Ibarat kata kayak komputer baru Udah kita mulai makan Ya tentunya makannya lebih sadar ya Enggak yang langsung wah kita makan apa ya Yang langsung breng gitu gede Kan ada orang pernah bilang gini dok Buah makan dulu sebelum makan besar Bener gak dok? Ada benernya Atau setelahnya? Ada benernya karena bikin kita jadi lebih Enggak milih yang lain karena lebih kenyang Pasti udah kenyang duluan dengan sesuatu yang benar gitu Oke Jadi ketika oke makan buah dulu Kenapa orang ngomong gitu? Karena daripada lo makan yang lain Makan buah dulu aja Masih Tapi gak apa-apa Misalkan tapi Boleh gak sih dok buahnya? Abis Boleh Aku suka bilang Kan di dalam ketemu-ketemu juga Iya Tapi intinya adalah Apapun yang kita makan Itu akan menjadi tubuh kita You are what you eat Wow You are what you eat Wow Iya Sama aja kayak roh kita Apapun yang kita Asupkan setiap hari Kedalam roh kita Itu yang akan menjadi roh kita Kalau setiap hari Ngedengernya Apa? Gosip Iya Jadi kita jadi Kedisir ke sana gitu Demikian juga dengan tubuh kita Ada gak buah yang menambah kadar gula? Yang bahaya gitu buah? Pada intinya sih Buah harusnya aman Karena Kandungannya itu kan ada seratnya Dan serat itu Akan membuat Ketika gula itu masuk ke dalam tubuh Dia akan keserapnya pelan-pelan Oke Cuman ada buah yang lebih Rendah kadar gulanya Ada buah yang lebih tinggi kadar gulanya Nah kalau pasien yang sedang Misalkan mau lebih turun Ya pasti yang dipilih yang lebih banyak seratnya Lebih rendah kadar gulanya Seperti apa dong? Misalkan seperti apel Seperti Strawberry Beri-berian Raspberry Blueberries Itu akan lebih oke Depan Beli durian ya dok? Tapi durian Sekali-sekali Sekali-sekali Tapi kan pasti katanya kan semua buah ada nutrisinya Pasti ada dong antioksidannya Cuman harus pintar-pintar aja Yang kalau misalnya kadar gula lagi tinggi Ya makannya yang apel Seperti beri-berian tadi Tapi setinggi-tingginya kadar gula di dalam buah Tidak akan lebih berbahaya Daripada Minuman manis misalnya Gula putih I see Iya 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 Misalkan ada seseorang yang Aduh saya gak boleh nih makan mangga Saya gak boleh makan pisang Misalkan kenapa? Karena kadar gulanya tinggi Tapi dia minum Minuman manis Misalkan gitu Nah itu yang kadang-kadang orang salah persepsi Iya Karena yaudahlah Iya iya Ini enggak Tapi dia tetap yang lain gitu Nah itu yang harus di Nah selama perjalanan dokter nih Ketemu pasien sekian banyak gitu ya Dokter gak pusing ketemu orang banyak? Kalau saya pusing dok Kecuali di gereja Kalau lihat orang banyak di gereja saya masih oke Tapi kalau saya bukan orang yang suka ke mall rame-rame gitu ya Ini kan dokter pas praktek tuh seharian Kalau saya lihat pasien banyak banget dok Gak apa-apa dok ya Gak bisa ya Udah passionate ya Iya mungkin karena passion ya Karena rasanya kalau pasien itu menjadi lebih sehat tuh Kita tuh bahagia gitu blessful Dan Mungkin kan ada suka cita ya Bahagia sama suka cita itu kan beda Kalau bahagia itu kan sementara Iya betul Dan dalam kondisi Kondisi kita menyenangkan Kita bahagia Tapi kalau suka cita Itu dalam keadaan kita secapek apapun Kita dalam keadaan sesusah apapun Kita dalam keadaan sejelek apapun Dalam keadaan apapun No matter what Itu kita tetap suka cita Amin Karena kenapa kan suka cita itu Karakter Tuhan Jadi ketika dalam keadaan sehektik apapun Padahal secara manusia Misalkan menenangkan pasien Capek si Bill Capek Capek pastinya Aduh gue pengen tidur di kendaraan secara manusia ya Tapi ketika ngeliat seorang pasien yang Apalagi udah tua Yang namanya pasien kan dia curhat ya Aduh dokter kaki aku sakit banget nih Aku tuh kemarin ada masalah batu empedu Terus dia harus apa Harus kontrol untuk segala macem penyakitnya Kita tuh jadi kayak Iba gitu ya Jadi ada belas kasihan yang Jadinya nah itu mengalahkan rasa capeknya I see Kadang ada beberapa pasien tuh yang datang Dengan kayak kemarin tuh Dengan dia tuh gak bisa punya anak Dia gak bisa punya anak Ini ada satu kejadian sih cerita ya Ini suka duka nih ya Suka dukanya nih ya Jadi kemarin tuh ada Pasien kebetulan hamba Tuhan juga Suami istri Dan mereka tuh Gak bisa punya anak gitu lah Udah melakukan Melakukan cara Melakukan cara Dalam macem Terus aku bilang sama mereka Aku bilang gini Pokoknya Kita kerjakan bagian masing-masing ya Kamu kerjakan bagiannya Aku kerjakan bagian ku juga Misalnya serahin ke Tuhan Biasanya sih Dua bulan sih biasanya Perbaikan hormonnya Dan harusnya sih hamil Nah kemarin Tiba-tiba Ada DM Cerita dia bilang Makasih ya dok Ini dokter inget gak Waktu itu dokter bilang Biasanya dua bulan Dokter tau gak Tepat ini dua bulan Aku hamil Wow Merinding dong baca itu Wow Merinding Dalam hati langsung Mulutmu Wow Berikan kuasa Tunggu-tunggu Ini berarti Setelah juga dia Dia disiplin juga dong Dia maksudnya Turun berat badan juga Ngikutin pola yang dokter katakan Sampai berhasil seperti Wow Keren-keren Kemarin juga ada satu lagi Baru kemarin ini kan hari ini Baru semalam apa Ya kemarin malam sih Ada satu lagi Jadi pasien ini Seorang dokter Suaminya juga dokter juga Dokter jantung Kalau gak salah Nah Dia dengan autoimun Dengan hyperkolesterol Dengan fatty liver Dan menantikan anak Sudah delapan tahun Terus Kemaren Pas waktu dia datang Biasalah ketemu gitu ya Kata suster Bilang dok Dokter Ini hamil katanya Wah dok selamat ya Wow Dia seneng banget Sampai Suaminya WA juga Karena kebetulan Teman satu angkatan juga Dia bilang Makasih ya katanya gitu Terus dia DM lagi pagi ini Dia bilang katanya Dan dia bisa ngeliat Dia DM dia bilang Makasih ya dok Dokter tuh orang yang baik Sangat baik Ngebantu kita dalam hal Ini dan itu tuh Rasanya terenyum banget Wow Tapi terus terang Tiap hari Memang aku tuh bawa dalam doa Aku selalu bilang Tuhan Tolong Tuhan yang Pulihkan ya Segala Yang terjadi Sama pasien saya Apapun yang mereka minta Kalau mereka percaya Kepada engkau Pulihkan Ya 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 Biar mereka bisa ngeliat Ada Allah yang besar Yang berserpa sama saya Jadi yang gak percayapun Mereka bisa Bisa lihat Bahwa Ada Allah yang besar loh Yang nyatuhnya Nah itu sih Nah kadang-kadang ya Bill Sesuatu hal yang Apa Yang kita juga Aku sendiri juga kaget Soalnya Misal ya kayak kemarin ya Ada satu pasien yang Dia dengan gastritis tuh Asam lambung yang parah banget Dan Biasanya aku bilang Harusnya si minggu depan Udah perbaikan Biasanya aku bilang gitu Ke pasien yang dengan asam lambung parah Terus Pasien ini Minggu depannya dateng Laki-laki masih muda Sekitar 38 tahun lah Terus dia bilang gini Dok Makasih ya Maha aku udah perbaikan banget Oh iya memang Biasanya satu minggu Perbaikan harusnya Terus dia bilang gini Yang bikin kaget Enggak dokter Karena secara kedokteran tuh Bisa dijelaskan Kenapa akan perbaikan Enggak dokter Bukan satu minggu Jadi waktu pas aku dateng Ketemu dokter Besoknya Aku sembuh Langsung dalam otak mikir Kok bisa Jadi kayaknya Kayaknya ya Bill Kayaknya it's not me It's all about him Yes 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 Keren banget sih Terus ada cerita tuh lagi Ini ada pasien Usianya itu 38 tahun Perempuan Jadi pasiennya dateng Dia bilang dok Mens aku tuh Dia bilang aku gak mens Terus Gue bilang Oh tenang nanti harusnya sih Seraya program berjalan Harusnya perbaikan Mudah-mudahan ya Kita nanti Hormonnya akan jadi lebih baik Dan akhirnya kamu mens lagi Oh tapi dok Aku udah gak mens 20 tahun 20 tahun Kaget kan Wah 20 tahun Langsung dalam hati Ya sabar ya Ini kan 20 tahun nih Mungkin ya Pelan-pelan Dibenerin Karena dia overweight juga Gitu Udah tuh Terus Tiba-tiba Satu bulan kemudian Dia DM Dia bilang dok Aku ngetik ini sambil nangis Makasih ya dok Aku mens After 20 years After 20 years Wow Dan dia bilang gini Waktu pas pertama kali Dan aku tuh bukan gak melakukan Apapun loh dok Aku tuh udah Karena kebetulan Dia tuh anak seorang Pejabat tinggi lah Kayak diplomat gitu ya Aku bukan gak melakukan Apapun Aku tuh udah ke dokter Yang terbaik Profesor yang terbaik Di dalam negeri Dan di luar negeri Gak bisa dokter Aku gak bisa mens Nah saat itu aku bilang Ya udah sabar ya Yang penting kita lakukan Yang bagian kita gitu Satu bulan kemudian Begitu dia ngomong gitu Sampai dia bilang Sobjeknya gak aku buang dok Karena saking senengnya Dalam hati ya Sebagai manusia As a human being Dalam hati aku bilang gini Kebetulan kali Kok satu bulan Ini kan 20 tahun dia Kok bisa Kebetulan dia anak Tuhan Nah Tiga bulan kemudian Dia udah turun 15 kilo Terus Pas ketemu Aku lebih tertarik Dimana nih hormonnya Dia udah lebih stabil Gimana mensnya Aku teratur dok mensnya Jadi sekarang tuh udah Tiga kali Langsung dong Bener-bener dia Teratur dong Tanggalnya tepat Dan pas dok Lima hari Langsung ada suara dong Disini Dasar kamu kurang beriman Dalam hati Ya ampun ampuni aku Tuhan Ternyata dia sembuh Dan Tuhan kita tuh Kalau sembuhkan Itu gak separoh-separoh Sempurna Yes Complete Sempurna Permanen Permanen Haleluya 6 bulan kemudian Dia udah turun 30 kilo Dia udah 6 kali mens Sekarang dia Dia selesai Udah Dan aku tanya ke temannya Karena ada beberapa temannya Yang masih kontrol Udah lagi jalan-jalan dok Keren ya Jadi The moral of the story Adalah Sering kali Kita Berpikir bahwa Penyakit kita Yang terus berlangsung itu Karena Apa namanya Mungkin Kita harus minum obat Kita langsung Ke dokter Mau cari yang cepat-cepat Ternyata Kita udah denger Banyak kesaksian Ketika pola Hidupnya diganti Dan juga Kemudian Diatur gitu ya Dan akhirnya Misalnya berat badannya turun Dan lain sebagainya Justru itu adalah Pemicu Untuk sebuah Tubuh yang sehat Karena memang Pola Hidup itu Dari makanan Dari cara tidur Dan lain sebagainya itu Itu perlu dimengerti memang Itu perlu kita mengerti Dan seperti yang tadi Dokter Cisi katakan Sudah dikasih Tuhan kok semuanya Sekarang tinggal kita Ambil keputusan Untuk melakukan yang benar Untuk tubuh kita nih ya Karena kita udah sering dengar Kalau kita ke gereja lah Kalau kita ke rumah ibadah lah Dikasih tau Untuk hidup yang benar nih Mengambil keputusan Untuk supaya jiwa kita tenang Gitu ya Roh kita juga Tapi seringkali edukasi tentang tubuh kan Nggak diserap dengan benar Nah mudah-mudahan dengan Pembicaraan kita hari ini Sahabat kopi juga ngerti nih Bahwa kesaksian yang tadi Dokter Cisi katakan Yang 20 tahun nggak mens Kemudian yang tadinya Nggak bisa melahirkan Nggak bisa punya anak gitu ya Itu akhirnya semuanya terjawab Gara-gara Merubah pola hidup Daripada kehidupan mereka Jadi Ini sesuatu kesaksian Testimony yang luar biasa sih Dan Dan pastinya Ini cuma Beberapa dari sekian Banyak yang dokter Cisi Sudah 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 Lihat dalam Dalam kehidupannya Dokter Cisi Sebagai dokter Nah Sekarang Itu kan suka-sukanya Dukanya apa dok selama ini Dukanya